Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham Ustajah, tapi saya pernah dengar Ada yang mengatakan Kalau gak kunut harus sujud sahwi Oke, sampai paham Teman-teman boleh cek video saya sebelumnya ya Biar nyambung dengan video ini Tentang kunut Nah, orang-orang yang Kita sambung dengan jawaban ini ya Orang-orang yang tidak pakai kunut Lalu dia melakukan sujud sahwi Itu adalah orang-orang yang Ngikut mazhab imam syafi'i Ada, itu pilihan aja kok Ada orang-orang yang mentok Pokoknya imam syafi'i ansih Ansih itu bahasa Bahasa kitanya adalah Pokoknya dia murni Cuma ikut pengen imam syafi'i doang Dan meyakini mazhab syafi'i Yang mengatakan bahwa kunut subuh Dianjurkan Nah, itu adalah Menganut mazhab imam syafi'i Sehingga kalau mereka gak kunut Mereka pakai sujud sahwi Gak ada masalah juga Hanya saja Apakah masalah juga Orang-orang yang tidak pakai kunut Gak ada masalah Karena itu imam abu hanifah Tapi sejatinya sih Imam syafi'i itu Waktu sholat di masjid imam hanafi Dia tak pakai kunut kok Jadi imam syafi'i pun tidak menyatakan Bahwa kunut itu adalah wajib Cuma bagi orang-orang yang menyatakan Bahwa setelah Pokoknya kalau gak kunut Sujud sahwi Itu juga gak apa-apa Mereka menghargai Mereka menghormati Mazhab imam syafi'i Imam syafi'i ulama yang luar biasa Ulama matab yang luar biasa ya Hafal Quran usia 10 tahun Hafal kitab 7 tahun Hafal kitab al-muwato Imam malik usia 10 tahun Hafal 10 ribu hadis Usia 15 tahun Luar biasa Ya imam syafi'i Itu adalah ulama yang luar biasa Makamnya ada di negara besir Saya sudah pergi juga ke makam imam syafi'i Masya Allah Tabarakallah Berserta para murid-muridnya Imam syafi'i itu terkenal dengan Kecerdasannya dan Kesederhanaannya Kita doakan semoga imam syafi'i Imam hanafi Imam hambali Imam maliki Menjadi Ulama Menjadi ulama matab Yang sangat dihargai Di masyarakat Dan Tidak ada yang keluar ya Dari 4 mazhab itu Semoga bermanfaat Nelolik di sini Like, share, share video saya ini Follow kanal saya ini Dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh